Hai eh selamat sore Assalamualaikum salam waras dari waras pam tuh sore ini Senin tanggal tanggal 21 November 2022 dari semalam dari kemarin banyak beberapa koloni lebah tawan atau lebah madu ya kayaknya sini semacam madu pelancang ya semalam juga ada masuk satu ketangkep saya keluarin lagi masuk ke rumah dan kemarin juga banyak pumbang di sini tapi ini posisinya berada di pucuk atas atap gedung walat yang baru Subhanallah kok bisa dia bikin rumah di sana ya mungkin ratunya ada di sana luar biasa berarti tugas kita tinggal membuat kotak dan Hai mau Hai nanam bunga-bungaan ya mungkin aroma buah-buahan klengkeng dan lain sebagainya bunga-bunga yang lain juga mengundang ya lebahnya datang jadi rezeki baru ya alhamdulillah partam terus bergerak ya seakan rencana pembuatan lebah madu ini semoga berhasil nah itu masih terus berdatangan saya pikir itu tadi lalat ya tapi kok besar sekali ternyata lebah madu nah nih nih ini ayo Raja yang menemukan lebah madu semalam luar biasa jadungnya yang nanam ayu Raja sudah besar ya sudah tinggi-tinggi ini nanti lumayan ini bisa untuk bibit lagi itu bukan semuanya itu angkran ya luar biasa ternyata angkran juga suka di pohon apa namanya apa namanya pohon mahkota dewa kita perbanyak pohon mahkota dewa Insya Allah kita bisa budidaya angkran secara alami ya tanpa repot-repot momenternakan ya tanam pohonnya ini mudah bijinya tinggal ditanam nah ini bisa produksi kroto lebah madunya bisa produksi madu terus berdatangan ya dan waratnya bisa produksi sarang warat ya subhanallah mantap cia ya Bapak dawan tegilnya tegil layu biasanya madu kelanceng itu menyukai aroma daripada bunga kelengkeng ya jadi kalau kita tanam kelengkeng juga aroma dari rumput yang menghasilkan nekar yaitu rumput Hai sengganan ya yang buahnya manis cuman dia berwarna biru ya teman-teman Oke gitu aja teman-teman sampai jumpa kita mau eh tanam Hai apa namanya kita mau tanam pohon petai ya pohon petai yang sudah diopulasi set petai biar cepat berbuah dua tahun nah ini kita siapkan kohe no 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 jangan nanti kita siapkan kohe atau kotoran hewan dari daripada eh limbah kandang walet ya yakni kohe kohe walet kohe burung yang mengandung unsur P bagus ya nanti kita jadikan pupuk dasar sebelum menanam apa namanya petai ya petai okulasi ya nah sebagian juga kita taburkan di bedengan ini di tengah-tengah pinang ini kita buat bedengan memanjang nanti kita tanam seri-seri nggak cabe bawang merah keher mayur mungkin jagung dan lain sebagainya ini rumputnya tidak kita sempot kita kumpulkan aja di tengah seperti ini kita tambahkan sisa-sisa lima dapur ya seperti kulit-kulit papaya kulit pisang juga ada nanti juga kita tambahkan formula POC kita limbah daripada parfum padatnya nanti kita gunakan sebagai pupuk bawa kasih cair dan padat ya nah ini adalah penampakan daripada bawang merah kita ya yang sudah kita semai di sini di dalam pot nah besok bisa bisa pindah tanam atau biar di sini saja ini penampakannya bawang merahnya ada yang tumbuh ada juga yang layu yang layu itu penyebabnya dia terkubur ya jadi ini bagian pohon jangan sampai terkubur ya kalau terkubur nanti busuk ini harus tampak seperti ini ya ini bawang putihnya sudah mulai tumbuh tunas cuman belum maksimal ini jangan sampai terkubur ya kalau terkubur nanti dia busuk busuk batang ini contohnya busuk batang Oke gitu aja teman-teman sampai jumpa dengan kesepakatan Halo Halo Ayo Resha kita fokuskan tanam bunga-bunga yang bisa menghasilkan lektar dan juga mengandung dan mengundang serangga lebah masuk ke wilayah kita cuman kalau bisa dipakar wali seperti ini ya kalau bisa double dua atau tiga supaya nanti kalau terjadi eh namanya ya kita dibelakang rumah ya biar aman kondusif biar nggak ada bilatang lain masuk ataupun mungkin ada anak-anak kecil yang iseng kita bisa kasih warning yang penting nanti ada hasil buah kita bagikan ya selepas mereka ngaji sore kita bagikan wah jadi bukan enggak boleh ya teman-teman tapi kita menjaga ekosistemnya silahkan makan buahnya cuman harus dirawat dengan baik dan tentunya harus kita sendiri yang terjun menangani supaya tidak terjadi hal-hal gangguan ya seperti contohnya ini ya ini sarang semut rang-rang ini banyak diburu oleh pemburu liar ya terutama di pohon-pohon kopi di pohon-pohon karet itu banyak yang memburu dan itu kalau dikumpulkan harganya pantasis teman-teman satu kirinya bisa 100 ribu di tingkat pengopo ya kalau di Jakarta mungkin 150 ribu atau 300 ribu ya oke gitu aja teman-teman kita mau lanjut menanam next kita kasih video reviewnya ya karena ini kameramen nggak ada jadi cukup sekian sampai jumpa di salam waras salam sehat selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo dadah dadah ada kamera dadah 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 selamat menikmati